Peneliti Taiwan berkata resolusi I2R e-paper ini ideal untuk digunakan di papan penunjuk dan poster di berbagai toko dan tempat umum. Kertas ini dikembangkan oleh Industrial Technology Research Institute Taiwan. Mereka memperlihatkan kemampuan cetak kertas tersebut menggunakan printer thermal yang juga digunakan dalam mesin fax. Cukup dengan satu tombol, kertas tersebut dapat dihapus dan digunakan kembali. Walau teknologi e-paper ini bukan yang pertama, para peneliti berkata printer thermal belum pernah digunakan sebelumnya. Teknologi kami telah menciptakan sebuah e-paper yang tidak memerlukan listrik ketika kita menulis dan ini merupakan terobosan baru. Kertas elektronik ini sangat ringan, fleksibel dan dapat ditulis ulang. Dilihat dari sudut pandang itu, produk ini bisa disebut sebagai e-paper yang sebenarnya. Ketebalan kertas tersebut tidak lebih dari 13 mm. Ia dibuat dengan lapisan kolestrik liquid crystal, bahan kristal cair yang mirip dengan molekul kolesterol yang ditaruh di atas plastik. Chen berkata cahaya tak lagi diperlukan ketika kolestrik liquid crystal digunakan. Dan ketika zat cahaya dengan berbagai tingkat kepekatan ditambahkan, warna-warna seperti biru, merah dan hijau pun dapat dihasilkan. Kertas baru ini tidak hanya ramah lingkungan, menurut Chen. I2R e-paper juga dapat menghemat energi. Sejauh ini kita dapat menulis ulang sebanyak 260 kali. Contoh lain lagi seperti tiket transportasi atau kartu ID. Anda tidak perlu mencetak hal yang sama 259 kali. Ini hal yang sangat penting dalam perlindungan lingkungan. Chen berkata resolusi e-paper ini mencapai 300 dpi, dan di masa depannya juga bisa dapat digunakan sebagai papan reklama digital atau wallpaper. Selembar I2R e-paper sebesar 4 bernilai sekitar 17.000 rupiah. I2R e-paper sebesar 4 bernilai sekitar 17.000 rupiah.